walaikumsalam Alhamdulillah selamat Pak oh Bapak yang yang relawan ya oh iya iya Pak Alhamdulillah iya salam kenal oh iya Mas Tejo yuk mari masuk ternyata inilah orangnya relawan ODGJ Banyumas nah boleh cerita Pak sedikit siapa nih Bapak-Bapak ini sebenarnya ya terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb saya atas nama tim ODGJ relawan ODGJ Banyumas ODGJ itu yang diperpanjang orang dalam gangguan jiwa dan kami atas nama dari ODGJ Banyumas juga terima kasih sekali Pak atas kerjasama Bapak dan mudah-mudahan Bapak selalu kalau misalkan punya video punya berita apa langsung di share ke ODGJ Banyumas nanti biar kerjasama Pak karena kita juga sudah menangani hampir 2 tahun Alhamdulillah waktu kemarin kita menemukan orang rawang rawang sudah 22 tahun Alhamdulillah ditemukan ini relawan ODGJ ini berupa ormas yayasan atau seperti apa Pak ya terutama dari ormas langsung kita ke yayasan ada kebuman ada kebuman jadi kita kan sekabupaten Banyumas diambil Pak setiap desa setiap pacempatan diambil ambililah dari kulunya Mas Tejo kita sekaligus mengambil 6 orang satu desa Pak lalu kita langsung sigap membantu ODGJ Banyumas kita kan ada laporan dari warga kadang-kadang kita nemu di jalan kita cukur kita mandiin kita cari kasih baju kita kasih makan terus kita kadang-kadang kita bawa ke dinas sosial dulu Pak kalau disitu gak penuh kita tambung di dinas sosial dinas sosial langsung situ-situ kita dibikin persulatan segala macam persyaratan langsung kita bawa ke rumah sakit rumah sakit dibatasi 14 hari kalau 14 hari belum sembuh kita bawa ke Panti paling sebentar 6 bulan paling lama 1 tahun kita kertas sama dengan pemerintah tapi dari kita ya relawan ini kan relawan Pak ya jadi kalau relawan ini gak ada yang menggaji ini yang yang menggajinya Allah Allah yang menggaji ini kalau saya boleh tahu apa yang Bapak dapat ini dengan Bapak membantu orang-orang seperti ini apa yang Bapak dapat sebenarnya saya dapatnya saya senang Pak jadi panggilan hati jadi kita dulu pernah peronton di Jakarta Pak kita kepengen dari Jakarta pulang ke kampung itu kepengen memasarakat Alhamdulillah mungkin yang Maha Kuasa mengabulkan cita-cita saya untuk memasarakat dan untuk saling menolong bersama manusia yang penting sekarang jadi ODGC saling memanusiakan manusia intinya begitu Pak harapan saya itu begitu intinya dapatnya cuma hanya itu Pak jadi sebenarnya ini para relawannya para relawan mereka ini nggak digaji relawan-relawan seperti ini nggak ada nggak ada yang bayar yang bayar itu yang yang Maha Kuasa gitu jadi jangan berpikiran hal-hal aneh mohon naaf Pak ada sebagian orang berpikir wah itu cari duit wah itu begini itu begitu banyak yang berpikir seperti itu jadi seperti yang disampaikan Bapak tadi itu adalah suatu panggilan jiwa suatu kepuasan batin sudah membantu sesama manusia yang membutuhkan ya luar biasa ini relawan Banyumas perjuangannya untuk masyarakat Banyumas luar biasa ini patut kita support patut kita support dan harus mendapat perhatian juga dari pemerintah Banyumas bahwa mereka ini benar-benar membantu orang-orang yang membutuhkan khususnya ODGJ semoga Bapak relawan ODGJ Banyumas selalu diberikan kesehatan kekuatan kemudian mendapatkan rezeki karena rezekinya tidak dibayar oleh orang yang membayarnya Allah nanti tidak di sini bisa-bisa kemudian hari nah berharap juga di sini juga ada yang bisa yang membalas Pak ada perhatian dari yang memperhatikan yang pihak-pihak terkaitnya jabat tangan Pak jabat tangan ya amin tos Pak tos ya ada yang memperhatikan orang-orang seperti ini kan ini luar biasa loh meluangkan waktu meluangkan waktu meninggalkan keluarga meninggalkan anak istri menjemput yang sebenarnya bukan siapa-siapa Pak ya Bapak ada hubungan dengan orang ini lain-lain lain kecamatan gak kenal bahkan tapi mereka ini dengan cepat tanggap sigap menjemput Bapak Seun orang yang tidak dia kenal ini sebenarnya mungkin orang melihat wah biasa-biasa aja relawan biasa-biasa tetapi dibalik itu ini benar-benar pekerjaan yang benar-benar dari hati kalau gak dari hati gak mungkin sampai di sini nah itu oleh karena itu kita berharap perhatianlah dari pihak-pihak terkait orang-orang seperti harus disupport amin saya kan kalau ada respon dari masyarakat saya gak langsung tanggap soalnya kayak gini Pak saya kendalanya di mobilisasinya kendaraannya kadang saya cari kendaraan dulu baru kita merespon kita langsung bahwa oh iya karena kita dari relawan OTGC Pak Mimad pun belum punya kendaraan sendiri begitu harapan kami ya mudah-mudahan ketepannya dari lewan OTGC Pak Mimad mempunyai kendaraan sendiri agar supaya bisa membalisai OTGC yang mau dibawa ke RSGD saya mengira kemarin ini udah punya mobil Pak jadi gini saya pikirnya wah ini langsung karena saya komunikasi dengan Pak siapa Pak Saprol ya Pak Saprol iya Pak nanti kita jemput katanya gitu kan wah ini ini pasti udah punya mobil udah punya mobil khusus penjemputan OTGC untuk luar kota belum punya belum punya tadi malam rencana mau naik bis Pak ya oh jadi belum punya kendaraan ya wah ini karena ini sering Pak ya ini untuk mobil mobilitas mobilisasi penjemputan atau pengantaran mungkin ya butuh kendaraan butuh kendaraan pasti butuh 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 pasti butuh sekali gitu kan ini luar biasa mereka siap mau naik bis tapi saya melarang saya melarang kemarin saya melarang sampaikan kepada keluarga kalau untuk naik bis saya tidak setuju gitu kan karena katanya relawan mau naik bis saya gak setuju kenapa gak setuju ketika naik bis itu di bis itu tidak terkontrol nanti bisa saja nanti mobil pas berhenti ya namanya orang seperti ini dia kan cari celah ya bisa saja kabur gitu kan ya kita tidak setuju naik bis ya Alhamdulillah keluarga mencari mobil ya ya akhirnya naik mobil gitu oh ya kita samul lagi jadi relawan-relawan relawan seperti ini memang butuh kendaraan karena contohnya seperti ini akan terhambat perjalanan ketika tidak ada kendaraan masa mau bawa ODGJ seperti ini bawa naik mobil umum kan gak mungkin bahaya juga membahayakan kita orang lain gitu kan nah jadi tidak wajar ketika mereka naik mobil umum harus dengan mobil khusus mobil pribadi kemudian ya harapan kita nanti ke depannya ada yang mendengar ini ocehan kita pak ocehan saya ada yang mendengar pemerintahan dari pemerintahan Baju Mas khususnya mungkin dinas sosial ada sumbang sihnya buat mereka-mereka ini menyediakan mobil mudah-mudahan ke depannya lebih dipermudah pak ya amin ya ini telat bergabungnya tadi istirahat di mobil karena kecapean perjalanan perjalanan dari Baju Mas sampai kota Serang jadi istirahat dulu mungkin kita tidur nah ini tadi kita udah ngobrol panjang lebar nah ini si bapak baru masuk perkenalan dulu ini dengan bapak siapa? Saprol Pak Saprol ini yang komunikasi dengan saya di WA pak ya kita bergerak di lelawan ODGJ Baju Mas yaitu suatu wadah atau tempat untuk kita semua yang mempunyai panggilan hati lah yang secara ikhlas untuk membantu dan menolong untuk orang-orang yang di jalanan ataupun orang-orang yang membutuhkan bantuan khususnya di ODGJ ya ya karena kita masih baru merintis ya jadi masih keterbatasan segala dari segala hal yang penting kita bisa semampu kita sebisa kita ya kita lakukan memberdayakan apa yang ada betul segala kemampuan gitu kan dengan segala keterbatasan bisa kita bergerak dulu gitu tanpa mengharapkan apa-apa betul sekali seperti itulah lelawan gitu kan jadi memang bergerak dari hati untuk masyarakat kita membuat yang terbaik melakukan yang terbaik apa yang kita bisa lakukan kita lakukan untuk masyarakat khususnya orang kalau bapak bergerak di ODGJ jadi membantu orang-orang ODGJ jalanan seperti itu kalau gak ada seperti ini mungkin kita gak ditemukan betul salah satu menyambung silaturahmi juga silaturahmi jadi inilah jalannya untuk kita bisa berkenalan mungkin satu saat dengan kita pernah bertemu kita pernah berkenalan suatu saat saya ke Banyumas saya punya tempat singgah dan begitu pun sebaliknya bapak nanti kalau kesini ke daerah Banten silahkan mampir kesini karena kita sudah pernah bertemu dan udah ada satu apa ya ingatan Banten sudah apa satu keterikatan kita sudah berkenalan silahkan mampir kesini karena kita satu misi dan satu tujuan begitu pun detik asa membantu orang-orang gangguan jiwa juga organisasi itu saling keterkaitan dengan dinaan dina sosial atau apa kita diperbantukan diperbantukan artinya berarti kalau diperbantukan ada perekrutan berarti awal mulanya kita lucu dulu pertama kali kita evakuasi kita ditagi di rumah sakit 4 juta sekian kita gak harus membawa dia ke rumah sakit kenapa dia difasilitasi ke rumah sakit padahal dengan adanya dengan dana TSR kita diperbantukan seperti itu ternyata dari yang seperti itu mereka lah yang merangkul kita untuk berkolaborasi dan untuk bersinergi jadi sekarang yang mensupport gerakan bapak ini dari ya sementara dari dinas-dinas yang ada sosial tapi kalau masalah kendaraan kalau seperti ini harusnya kalau misalkan kita minta fasilitas dari dinas sosial yang kita bersurat dulu nanti ketemunya yang antar dinas ke dinas prosesnya panjang iya kalau kita memotong kompas seperti ini kan ibarat dinas gak tahu karena kalau nunggu dari mereka itu akan prosesnya panjang harus menunggu lama keburu DGJ-nya hilang nah itu misalnya ketemu DGJ gitu disana itu ditampung ditaroknya kemana? ya pasti kita evakuasi dibawa ke rumah sakit dulu dibawa ke rumah sakit atas tanggung jawab? atas tanggung jawabnya nantinya pakai dinas sosial dinas sosial dan dinas kesehatan bapak bapak ke rumah sakit itu sudah ada surat dari ini dari dinas sosial suratnya menyusul sudah ada rekomendasi suratnya menyusul yang penting kita udah apa namanya kita telpon pak kita nemuin seperti ini ini kita kayak seperti bikin berita acara yaudah gak apa-apa nanti dimasukkan ke rumah sakit aja gak apa-apa dari rumah sakit itu juga udah kenal semua sih udah langganan seperti itu nanti surat menyusul surat menyusul jadi adalah ya dari dinas sosial ada tangkapan ya selalu selalu nah itu kan ODGJ kan banyak sekali pak di jalanan apakah setiap ODGJ bapak bawa ke rumah sakit jiwa atau bagaimana ya selama ini sih ya kita bisa filter dulu di filter dulu karena kalau setiap ODGJ kita bawa nantinya pun juga ya mungkin ada rasa wala masuk digawani rumah sakit terus seperti itu jadi kita filter dulu yang mana yang mana masih bisa komunikasi masih bisa kita temukan identitasnya kita komunikasikan langsung dengan keluarga monggo mau dijemput atau kita antar misalkan dalam masih dalam satu lingkup kabupaten masih kita bisa mampu untuk mengantarkan kita antarkan gak apa-apa tapi yang kosong yang udah blank ya kita bawa ke rumah sakit apalagi kalau udah mengamuk merusakan itu pasti kita sikap untuk membawa ke rumah sakit nah ini berdasarkan pengalaman mungkin sudah sekian orang dikirim ke rumah sakit atas rekomendasi dari dina sosial apakah selama ini ada penolakan dari dina sosial selama ini gak ada gak ada ya selalu support selalu support ya betul jadi selalu disupport untuk ke rumah sakit betul jadi selalu ya gak ada masalah ya dari ini dari insya Allah gak ada masalah semua gak ngelak-ngelak gitu ya gak ada ya terima kasih untuk Pak Budi yang selalu membantu dalam proses untuk dina sosialnya dari Mas Ari atau kepala dina sosial terima kasih eh dina kesehatan terima kasih juga yang selalu membantu kita men-support kita dan untuk dinduk capil yang selalu membantu untuk iris mata atau rekam identitas sama panti-panti yang sudah ber-MOU dengan kita juga terima kasih yang selalu kita kadang rapotkan seperti itu puskesmas puskesmas ataupun TKSK ataupun juga dari Satpol PP sama dari RIMAS ataupun dari pihak yang lain atau relawan yang lain yang sudah selalu support kegiatan relawan ODGJ Banyumas jadi berdasarkan pemaparan Bapak tadi kita sama-sama membantu ODGJ di jalan Bapak membantu kami membantu gitu Bapak di Banyumas saya diserang di Banten sebenarnya saya iri mendengar cerita Bapak ini Pak saya iri jujur saya iri mendengar ceritanya dengan begitu mudah mereka bekerja dengan begitu mudah Bapak ini membantu tanpa ada kendala apa-apa kendala banyak Pak ya betul tetapi kendala itu bisa di aset tanpa ada elakan-elakan bisa di aset sampai mereka bisa membawa ke evakuasi ke rumah sakit jiwa saya berharap sangat berharap kita diserang ini bisa dibantu seperti itu ya mohon maaf ini kita bukan menjelekkan salah satu instansi tidak tidak kita tidak menjelekkan salah satu instansi tetapi kami berharap ke depannya selaku yang bertanggung jawab untuk ODGJ wilayah Serang wilayah Banten khususnya Serang kami berharap sangat berharap kepada pemerintahan kota Serang untuk mensupport juga untuk mensupport untuk mensupport minimal kami bisa diberikan akses minimal dengan via telepon dulu oh iya silahkan kirim ke rumah sakit makanya saya bilang saya iri mendengar cerita seperti ini jangan iri pak karena mungkin belum jalannya nanti kalau udah jalannya seperti itu dari awal pun kita ya sudah lah mengalami seperti bapak udah pernah pak aduh kita udah pernah seperti itu alhamdulillah sekarang udah dari pak bupati pak wakil bupati saya juga support dari dokter Dhani dari Direktur Rumah Sakit Banyumasnya yang saya support terima kasih juga itu jadi kita bergerak ayolah kita semampu kita pemerintah dari kabupaten ataupun dari provinsi mungkin ya dari provinsi udah nantinya udah bisa melihat pergerakan kita ya bisa mensupport ya alhamdulillah karena semua itu bukan gak bukan untuk kepentingan pribadi kita bukan untuk kepentingan relawan tetapi untuk kepentingan orang-orang ODGC seperti ini contoh orang-orang yang membutuhkan betul karena orang-orang seperti itu kan kasihan lah sama aja manusia ya kadang orang mau kasihan pun juga udah apa ya udah takut karena penampilannya kotor dekil bau acak-acakan pasti kan orang mau ngasih takut nah bagaimana caranya ya ayolah kita bisa mengajak teman-teman terus juga mengajak untuk semua lah generasi muda untuk peduli dengan orang-orang seperti itu karena orang-orang seperti itu saya yakin bisa sembuh yang penting ya itu dukungan dari keluarga sama lingkungan itu yang terpenting kalau orang seperti itu dimanusiakan insya Allah mereka pun juga ada rasa terima kasih dalam arti mempunyai niat untuk dia pun juga pulih dan sembuh itu sih pengalaman dari pengalaman kita semua semua aja dengan adanya ketemuan ini bukan kita menjelekan bukan kita mengoreksi ya Pak ya betul saling sama-sama nantinya berjalan untuk bersinergi bersama adanya support dari pemerintah kabupaten ataupun pemerintah provinsi sendirilah ya bisa men-support kita lah walaupun kita relawannya kita ya tetap harus di-support karena kita bergerak pun juga ya perlu memastikan kesehatannya fasilitasnya nah itu nanti support dari pemerintah yang itu harus berjalan iya ini seru sekali ini saya harus banyak belajar aduh kebalik Pak saya dari Purwokerto jauh kesini makanya saya mau belajar dengan semua kalau kita gak belajar gak mungkin kita kesini mudah-mudahan nanti kita belajar kami bisa kunjungan kita yang malu ya kalau basecamp mereka nih banyak ilmu sebenarnya bisa digali kita basecamp juga gak punya Pak asal dimana ada tempat dimana ada waktu ayo ketemu disini ayo itu bagus-bagus seperti itu dimana-mana betul sebenarnya itu yang bagus jadi secara dadakan ayo kita bantu bagus nah itu yang harus kami pelajari mudah-mudahan kita bisa menerapkan apa yang diterapkan oleh teman-teman relawan ODKJ Banyumas seperti itu ya seperti itu kita hanya bisa bantunya terbatas dengan adanya batasan seperti itulah kita masih banyak kekurangan dan juga masih menimba ilmu kesana kemari ataupun kemana-mana gak ada yang namanya ya murid anum mata guru nakani main murid ke orang nanah ya nah itu kita murid yang mencari guru ya seperti ini seperti itulah pergerakan kita di Banyumas khususnya kita baru menangani di wilayah Kabupaten Banyumas seperti itu ya Alhamdulillah ini banyak ilmu yang kita dapat dari mereka-mereka teman-teman relawan ODKJ ini mudah-mudahan di depannya kita bisa berbuat lebih baik lagi lebih maksimal kegiatan yang mungkin orang lihatkan kenapa sih kegiatan yang dibayar orang kadang-kadang seperti itu tapi kita enjoy lah dengan kegiatan itu kita merasa terpanggil kita enggak sehari lah enggak ada laporan kita enggak menanya kayaknya ini bingung ya waktunya karena kita ambil setiap hari apalagi kita kadang sampai pagi terus karena ada laporan-laporan yang hamuk dari desa dari apa namanya dari lapak aduan itu pun juga kadang masuk ke kita ya Alhamdulillah kita bisa membantu sudah ratusan orang lah semua belajar yang apa ya kita enggak akan bosan untuk berbagi kebaikan seperti itu sampai kapan pun sampai insya Allah sampai anak menuju kita lah walaupun kita sekarang masih dalam tahap nol semoga aja dengan berjalannya waktu ya bisa sedikit meningkat meningkat dan meningkat seperti itu amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati